Tenaga kerja Indonesia Rita Kristianti yang divonis mati karena kasus narkotika dikunjungi oleh anggota Komisi 9 Imam Suroso di Lembaga Pemasyarakatan di Malaysia. Terut serta dalam kunjungan tersebut perwakilan abjati pusat Endro Dwi Cahyono dan pengacara yang disewa perwakilan Republik Indonesia di Penang dan Kementerian Luar Negeri. Imam Suroso mengungkapkan kedatangannya ke Malaysia untuk menengok Rita di Lapas serta untuk memberikan dukungan serta mencari solusi atas kasus yang menimpa Rita agar Rita bisa diselamatkan dari hukuman mati. Dari kedua di Penang ini saya ke penjara Malaysia. Saya sudah ketemu langsung dengan Rita. Keluhan lainnya sudah saya terima. yang intinya bahwa negara harus intensif membantu. Karena Rita ini sebenarnya adalah korban tidak tahu dia. Tidak tahu suruh murir mengantarkan ini tidak tahu dia. Benar-benar tidak tahu dia yang biasa. TKI biasa lama. Selain berkunjung, legislator Partai PDI Perjuangan ini juga memberikan dukungan kepada Rita dan akan berusaha melakukan banding pada sidang berikutnya dengan membawa bukti baru. Sementara itu, Endro Dwi Cahyono, perwakilan abjati mengungkapkan, bersama dengan Imam Suroso, anggota Komisi 9, akan turut serta untuk memperjuangkan nasib Rita. Kemarin kita di Konjen KJRI Penang mengumpulkan data dan fakta dari proses persidangan dari Rita, saudara kita dari Ponorogo yang sedang menghadapi masalah narkoba di Penang, Malaysia. Hari ini kita kunjungkan bersama rombongan, ingin menjenguk saudari Rita. Kita ingin memberikan support secara moral kepada beliau supaya Rita juga kuat dan kita akan di sini juga tadi didampingi oleh lawyernya, lawyer yang ditunjuk oleh KJRI yang akan memperjuangkan untuk meringankan dan bila memungkinkan membebaskan saudari Rita. Hingga sekarang, Kemenelur Republik Indonesia juga sudah bekerja dengan baik tapi tetap perlu diberi support. Atas ponis mati terhadap Rita sangat menyesalkan hukuman yang diberikan karena menurutnya tidak pantas Rita diberi hukuman mati karena dia bukan pemakai atau pengedar narkoba. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.